Al-Fatihah Saya ingin mengisahkan seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Abdullah bin Umi Makhdum Beliau adalah salah satu sahabat dan salah satu muazzin Rasulullah SAW Suatu ketika Abdullah bin Umi Makhdum melaksanakan sholat Kemudian beliau terjatuh karena kakinya tersendung oleh batu Berdarah kakinya, berdarah keningnya Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umi Makhdum Beliau tidak lantas kembali ke rumahnya Tapi beliau membersihkan lukanya Dan menuju ke masjid Allah SWT Melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW Di hari berikutnya Abdullah bin Umi Makhdum Hendak melaksanakan sholat Kemudian ada seorang remaja Seorang laki-laki yang membantu beliau Kemudian bertanya Kemana kek? Apakah engkau tidak pergi ke masjid? Sini saya bantu Gata pemuda itu Kemudian sesampainya di masjid Abdullah bin Umi Makhdum Berterima kasih Dan berkata engkau baik sekali Ini sedikit hadiah dari saya Sedikit korma dari saya Gata Abdullah bin Umi Makhdum Tapi apa kata pemuda tersebut? Pemuda tersebut menolaknya Jangan kek Untuk kakek saja Kata pemuda tersebut Di hari berikutnya Abdullah bin Umi Makhdum Hendak melaksanakan sholat berjamaah kembali Kemudian pemuda tersebut menegurnya Dan mengantarnya Menuntunya melaksanakan sholat berjamaah Kemudian Abdullah bin Umi Makhdum Berterima kasih Memberikan hadiah Nah kamu baik sekali Ini Saya punya sorban Saya berikan ke kamu Kata pemuda tersebut Tidak kentiraus Saya ikhlas Hari berikutnya Abdullah bin Umi Makhdum Bertemu dengan pemuda tersebut Kemudian Dituntun lagi Untuk melaksanakan sholat di masjid Kek mau kemana Mau ke masjid Sini saya tuntun Sesampai ya di masjid Abdullah bin Umi Makhdum Berterima kasih Kemudian berkata Nah kamu baik sekali Tiga hari berturut-turut Kamu mengantarkan saya ke masjid Kamu baik sekali Saya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Engkau mendapatkan Rindonya Allah subhanahu wa ta'ala Tapi apa jawab Pemuda tersebut Jangan Saya tidak mau Rindonya Allah subhanahu wa ta'ala Abdullah bin Umi Makhdum Kemudian memegang tangannya Kemudian bertanya Sebenarnya kamu ini siapa Hari pertama Kamu menolong saya Saya kasih kamu hadiah korban Kamu tidak mau Mungkin keluargamu jualan korban Hari kedua Kamu menolong saya Saya kasih kamu hadiah sorban Juga kamu tidak mau Mungkin ibu bapakmu penjualan sorban Hari ketiga Kamu menolong saya Saya doakan kamu Semoga mendapatkan Rindonya Allah subhanahu wa ta'ala Kamu juga tidak mau Sebenarnya kamu ini siapa Sebenarnya saya ini setan Kakek ingat Ketika hari pertama Kakek berjalan Kemudian Kakek bersantung batu Jatuh Bertara Itu yang menjadi batu saya Kemudian Karena kakek langsung menuju masjid Akhirnya apa Separuh dosa kakek yang dilangit itu Dihagus oleh Subhanahu wa ta'ala Nah makanya saya tidak mau Dosa kakek itu habis Makanya saya tolong kakek untuk Pemasjid Hadirin sekalian Ini adalah Sekelumit cerita Tentang bagaimana gigihnya Setan Mengboda orang-orang yang beriman Makin tinggi iman kita Maka akan makin tinggi pula Kodaan Syaitan Yang kita hadapi Maka dari itu Kita insya Allah Selalu bermindung dari Kodaan syaitan Mudah-mudahan Kuasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Hari-hari kita Bermanfaat Tetap jaga jarak Sosial distancing Jangan lupa Tetap di rumah Dan tetap memakai masker Karena maskerku Melindungimu Dan maskermu Melindungiku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh